Salam sejahtera, pengurusi majelis, para hakim yang adil lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Pada hari yang ceria ini, saya ingin melongkongsi sebuah cerita, yaitu... Mengapakah cangkerang kura-kura retak? Ya, kawan-kawan, bukan cangkerang kura-kura itu sekeras, bang mana boleh retak? Haa, kawan-kawan, jawaban ada dalam cerita saya. Kononnya, di pinggir sebuah tan, tinggal itik-belibis, 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 dan kura-kura siput yang bersahabat baik. Setiap kali tiba musim kemeram, semua hewan di hutan itu akan pindah ke tempat lain. Tetapi, kura-kura siput tidak dapat pindah bersama mereka, karena tidak boleh terbang. Itik-belibis dan itik-belibis yang baik hati berusaha mencari jalan untuk membawa kura-kura siput terbang. Kura-kura siput coba naik ke pelakang itik-belibis, tetapi jatuh. Kura-kura siput coba lagi dengan lagi gigit kaki itik-belibis, tetapi kaki itik-belibis sungguh sakit. Kura-kura siput basi tidak dapat pindah dan berasa sungguh sedih. Tiba-tiba, itik-belibis mendapat akal. Kura-kura siput diminta menggigit tengah tali. Itik-belibis dan itik-belibis dan itik-belibis akan menggigit ujung tali rutan itu. Itik-belibis dan itik-belibis dan itik-belibis dan itik-belibis membawa kura-kura siput terbang dengan rendah. Kemudian turun semula, kura-kura siput gemiram, karena berjaya dibawa terbang. Itik-belibis dan itik-belibis dan itik-belibis dan itik-belibis dan itik-belibis dan itik-belibis dan itik-belibis pulang terbang dengan rendah untuk mandarat. Kuru-kuru siput gembira melihat bintang yang ada di kawasan itu Lalu terlupa pesan itik dila Kuru-kuru siput berteriak ke arah binatang-binatang itu Kesian kuru-kuru siput terjatuh di atas batu tepi solai Cangkerang kuru-kuru siput terkena batu dan retak Sekiranya aku ingat pesanan kamu berdoa Cangkerang aku tidak akan retak Kata kuru-kuru siput agak sedih Itik belibis dan itik dila pun memujuk kuru-kuru siput Supaya jangan sedih Oleh sebab kuru-kuru siput sudah retak Dan itik belibis dan itik dila pula sudah berterba Mereka pun buat keputusan untuk tinggal di tepi solai itu Rakan-rakan sekiranya kita boleh mencontohi si kebaik hati Itik belibis dan itik dila yang sentiasa menghulurkan Bantuan kepada sahabat yang dalam kesusahan Oh iya jangan lupa pesanan penting daripada sahabat kita Untuk mengelakkan kesulitan yang mungkin dihadapi pada masa kelak Sekian terima kasih Terima kasih Terima kasih